ya kalau untuk seperti ini nih ini kan set ulang nih ya sahabat luansia ini dikasih pupuk dengan NPK dengan kadar n yang tinggi bisa 20 10 10 25 77 ataupun kalau tidak ada sama sekali yang tersedia ya NPK 16 sebenarnya cukup sebenarnya enggak masalah nah ini sudah menjadi beri eh udah suhu jadi ini ya bunga ya agak-agak sempurna nih oke Iya nih ini harus kita buang ya karena akan memakan nutrisi juga iya Assalamualaikum Om Tanu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini meneruskan dari eh konten yang beberapa waktu lalu ya yang eh Om Atta kesini ya sahabat luansia ya inilah hasil dari yang saya share dulu mengenai pembentukan tersier ya dari tunas air sistem 30 sistem 60 sampai 90 sampai 120 ya jadi nih seperti ini akan rata ya memang walaupun ada beberapa batang yang tidak mengejar karena ini mungkin terlalu rapat nanti akan dikurangin idealnya kan satu jarak antara tersier dan tersier berikutnya itu satu jengkal ya jadi ini masih terlalu rapat ya ini akan dikurangin satu mana yang bagus mana yang jelek nanti dikurangin contoh seperti ini ya ini ada satu dua tiga ya ini satu jengkal lebih nanti nah ini kan pendek nih tidak mengejar ya padahal sudah dilakukan treatment sama tetap akan ada yang tertinggal ini nanti akan dibuang di sini contoh ya kita contoh langsung ini langsung dibuang saja potong-potong ini varian baru ya dikasih bubadah bubadahriah beberapa waktu lalu yang pas beliau berkunjung ke sini datang ke Indonesia lagi ya ini werikah ya werikah werikah nih merikah aslinya dari mana oh belum dikasih tahu sama bubadahriah asal negara eh dikasihnya nah setelah 15 daun ya ini pemberitian pertama nih di 30 cm ya nah ini pemotongan berikutnya di 60 cm di sini tuh ini bekas pangkas supaya yang di depan ini mengejar ya ini pun sama nih tuh ini bekas potong ya di sini ini mengejar ini bekas potong ini melanjutkan jadi jadi untuk mempercepat coklat juga di sini ini usia sekitar lima bulan nih dari tanam nih nah ini di ujung di 1,2 ya ini sudah saya potong santikan yang ini sudah membawa ya bunga php-php ya hampir di setiap tersier ya mau php-php mudah-mudahan ini bisa genjah di Indonesia ya khususnya di Bekasi di antah-berantah garden jadi temen-temen ya inilah hasil dari treatment ya pembentukan tersier dari tunas air dari 30 cm ke 60 ke 90 sampai ke 120 cm hasilnya cukup memuaskan hampir semua mengejar dari belakang sampai ke depan memang ada beberapa 12 itu hal yang wajar nah ada satu lagi eh sahabat tulansia ya temen-temen ulasia ketika sudah di treatment seperti itu tapi di belakangnya tetap mengejar kita setting ulang ada di sebelah sini Om Atta nih pohonnya nih ini nih mata nih Nah ini ini tadi tadi memang awalnya eh ini tidak mengejar nih ini ompong tapi yang depan sana itu figure ya Hai yang di ujung sana yaitu di sana itu figure sudah 1,2 meter semua sampai ujung depan sana nah ya nah kemarin sebeberapa minggu yang lalu itu seset ulang supaya apa supaya di belakang sini tuh ya setak yang ompong itu bisa mengejar kembali ya jadi semua dipotong di satu sampai dua matun ini dipotong dua matun ya ini dipotong di dua matun ini tumbuh ya Nah ketika ada yang tumbuh dua seperti ini kita seleksi nih kita buang satu nih Nah kita buang ya supaya satu cabang saja yang tumbuh Nah yang seperti ini ya kita buang ya kita pilih tunas yang aktif ya ya nggak aktif kita buang seperti ini kita seleksi ya Nah nanti ini bisa serempak kembali ya dari belakang sini ya di belakang sini sampai ujung sana tadi nah ini panjang sekundernya ya ini sekitar empat meter lebih ya empat meter setengah sampai lima meter ini sudah ideal ini varian retros ya varian retros dan di depan kayaknya ada beberapa yang bawa bunga tapi kecil Nah kita cek ya nah ini hasilnya ya ini di set di dua mata tunas nih nih hasilnya dia membawa bunga PHP ya ini retros ini varian yang cukup genjah ya Iya manis ya agak Hai nggak begitu garing tapi dia enak retros yang retros ini ukraina juga ukrain ini tadinya udah sampai sana sahabat pelanasi yang disampai depan ya karena untuk kita biar tampilan bagus bisa tulang ikan ya sampai dari belakang sana sampai depan sini ya kita korbankan beberapa waktu ya atau dua bulan mundur ya tapi nanti hasil tidak akan maksimal biar seperti yang varian yang sebelah kiri saya ya WK seperti varian yang di sana ini tersiernya sudah terbentuk semua tiga bulan lagi bisa dibuatkan lapan bulan ya estimasinya lapan bulan kecuali yang ini mundur ya tapi ketika ini dua bulan kedepan tiga bulan bisa bagus tersiernya udah proporsional ya tetap akan saya pangkas bersamaan dengan WK kalau pupuk pertumbuhan apa ya kalau kalau untuk seperti ini nih ini kan set ulang nih ya sahabat bulan siap ini dikasih pupuk dengan NPK dengan kadar n yang tinggi bisa 20 10 10 25 77 ataupun kalau tidak ada sama sekali yang tersedia ya NPK 16 sebenarnya cukup sebenarnya masalah nah ini ada sudah yang ada menjadi beri amin apa ya Nah ini nih nah ini sudah menjadi beri eh udah suho jadi ini ya bunga ya agak-agak sempurna nih oh itu ya Iya nih ini harus kita buang ya karena akan memakan nutrisi juga uang Iya mudah-mudahan ini bisa survive di Indonesia nih WK ya Hai ini tuh Om ya ini sudah bawa bunga juga uang-uang tidak sayang-sayang ya Oh dia tidak harus sayang karena harus supaya menghasilkan buah yang bagus nanti di sini sebenarnya ini mau tak set ulang tidak akan saya buahkan dulu nanti tergantung kondisi lah ya tergantung kondisi mood saya seperti apa gitu apa dibuahkan apa diset ulang di dua mata tunas dibuahkan di 8 bulan atau kan dibuahkan di satu tahun tergantung nanti mood saya mungkin itu sahabat peluang saya ya yang bisa saya share untuk kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya sukses selalu untuk semuanya teman-teman anggur sahabat peluang nasia di seluruh wilayah Indonesia tetap semangat ya untuk mengejar target suap-suap Sembada Anggur di tahun 2030 sesuai dengan program DPP Aspahit Pusat bersama Dirjen Hortikultura selamat menikmati